Pemirsa puluhan aktivis yang mengatasnamakan Jatim Koruksen Watch atau JCW nyaris bentrok dengan warga desa Samiran di depan Kejaksaan Negeri Kabupaten Pemekasan. Pasalnya warga tersebut tidak terima, kepala desanya dilaporkan terkait duga terjadinya penyelewengan beras miskin atau raskin sehingga aksi demo tersebut terhenti. Puluhan aktivis yang mengatasnamakan Jatim Koruksen Watch atau JCW melakukan aksi demo di depan Kejaksaan Negeri Kabupaten Pemekasan. Aktivis ini melakukan long march dari Islamic Center menuju Kejaksaan Negeri dengan mengantarai sepeda motor. Dalam aksi ini, aktivitas menuntut Kejaksaan Negeri Pemekasan untuk segera mengusut tuntas duga terjadinya penyelewengan beras miskin atau raskin yang dilakukan oleh kepala desa Samiran Kejambatan Propo Kabupaten Pemekasan. Namun, aksi demo tersebut tidak berjalan mulus karena warga desa Samiran yang cukup banyak tiba-tiba mendatangi kejaksaan untuk membubarkan puluhan aktivis JCW yang sedang melakukan demo karena pihaknya tidak merasa dirugikan. Sempat bersih tegang antara kedua kelompok tersebut dan saling tecah. Namun, dari pihak polisi yang mampu meredam ketegangan tersebut sehingga demo yang dilakukan oleh aktivis JCW terhenti dan membubarkan diri. Kepala Kejaksaan Negeri Pemekasan melalui Kepala Seksi Intela Kejaksaan Sugeng Prakoso menjelaskan bahwa permasalahan ini sudah ditindak lanjuti, tapi masih dalam tahap penyelidikan dan mencari alat bukti yang mendukung apakah kasus ini bisa dilanjutkan atau tidak. Penanganan permasalahan ini sudah kita ditindak lanjuti, sudah tahap penyelidikan, kita cari alat-alat bukti untuk mendukung apakah itu bisa ditingkatkan nanti tersangkanya siapa. Kalau tidak dari alat-alat bukti tersebut, tidak bisa kita naikkan ke tersangkanya siapa, nanti ada ini lagi, teman-teman lagi yang jauh. Jadi sementara ini masih dalam tahap penyelidikan dan kita belum tentukan tersangkanya.